Di tempat kami itu ada terancam oleh perusahaan atau investasi perusahaan perkebunan kelapasan. Padahal ini pelanggaran HAM, kami ini korban pelanggaran HAM. Ini hak kami, hak mutlak. Kami perempuan, para perempuan yang ada di seluruh tanah Papua, kami merasa terancam. Saya tidak punya sumber kehidupan yang lain sebab saya hidup dari tempat saya, dari tanah saya, dari alam yang ada di sana, hutan saya. Itu yang saya hidup dari situ. Saya ingin tanah saya tidak boleh dirampas atau diambil oleh perusahaan. Pengapayan negara terhadap kami, maka masyarakat terlihat jelas dalam kasus-kasus pengambil alian dan ekskualitasi kekayaan alam. Dan lihat jelas, kami tidak mau hidup dengan uang. Kami mau hidup tanpa uang, tanpa uang pun saya hidup tahun-tahun di hutan. Saya tidak pusing uang, saya bisa hidup. Pacar lu nggak se-effort mereka? Udah kata gue mah tinggalin aja ya, Wak. Nih buat kalian yang belum tahu, ada yang lagi rame banget demo di depan gedung mahkamah agung. Gue akan menjelaskan ala Eswan Papua menggunakan bahasa bayi, semuanya kita itu semua paham dan juga bersedia gitu ya. Meluangkan waktu kita untuk mengisi petisi yang lagi mereka butuhkan banget, silahkan ke profile gue dan juga klik di situ ada linknya. Kita mulai dengan effortnya mereka dulu gitu ya. Kalian bisa ngebayangin nggak sih, rumahnya mereka itu kan jauh ya dari perkotaan. Mereka itu harus naik motor, pergi berjam-jam, lewatin segala macam tanah merah, dan juga truk-truk mobil yang besar banget. Nggak cuma sampai situ gitu kan, mereka juga harus naik pesawat untuk sampai di Jayapura dan juga menghadiri sidang gitu, menghabiskan 7 jam perjalanan dengan uang 10 juta satu kali perjalanan. Itu satu orang doang. Semua itu mereka lakukan karena pengen mempertahankan hutan adatnya mereka. Hutan di mana mereka tumbuh dari kecil, hutan di mana mereka mencari makan, hutan di mana mereka besar, dan juga hutan yang bisa melindungi bumi kita ini serta udara kita. Mereka nggak minta macam-macam kok, mereka cuma minta supaya hutan itu nggak diberikan izin untuk didirikan kelapa sawit. Di mana kelapa sawit itu, wah, kalau misalnya kalian cari-cari artikelnya gitu ya, itu juga bisa bikin pengerusakan lahan, di mana airnya juga bakal keruh dan segala macam. Mereka cuma pengen hidup, mereka cuma pengen hutan itu nggak keganggu, mereka cuma pengen melestarikan apa yang seharusnya dilestarikan gitu ya, yang di mana ini sebenarnya tugas pemerintah, tapi kenapa pemerintah juga memberikan izin gitu ya, supaya hutan itu dibawat habis. Mereka juga saudara kita, mereka juga butuh bantuan kita untuk menyuarakan ini, karena kemarin sidangnya gitu ya, mereka itu ditolak dan dibilang kalau misalnya tetap akan ada pembangunan mengenai kelapa sawit ini. Lu pikir ini kagak penting gitu kan, karena tidak menyangkut lu, coba lu bayangin, kalau misalnya hutannya itu dibabat, maka juga akan berpotensi menghilangkan hutan alam. Proyek perkebunan sawit ini juga menghasilkan emisi 25 juta ton CO2, CO2, wah, lu kagak bisa ngirup itu, mati lu kalau ngirup itu. Tapi kata gue nggak ada alasan lagi buat lu nggak ngisi petisi itu, cuma ngisi doang dari kamar lu, tinggal tiduran gitu kan, silahkan isi petisi itu, itu sangat membantu buat mereka. Yuk bisa yuk, kita bantu sama-sama keluarga kita, kita bantu sama-sama saudara kita setanah air Indonesia gitu kan. Mereka penting dan mereka tahu apa yang mereka lakukan ini benar, dan kita membantu mereka. Linknya ada di bio gue, oke, segitu aja dari gue, semoga paham, peace, love, and gaul. Oke guys ya, kali ini saya mereaksi, saya kesian ya melihat orang Papua yang demo di depan kantor MA guys ya, mereka mendesak agar jangan diizinkan hutan mereka untuk dibuatkan atau dieksploitasi menjadi lahan sawit ya. Karena luasnya nggak main-main guys ya, 36 ribu hektare, ya kurang lebih setengah luas dari ibu kota DKI Jakarta guys, ya. Dan orang Papua ini guys ya, seperti yang teman-teman dengarkan tadi, mereka bilang bahwa tanpa uang pun mereka bisa hidup dengan hasil dari hutan. Ya, sekarang kalau misalnya mau dibangun sawit di Papua, ya hutannya mau dibabat habis, untuk apa? Apakah untuk mau menyejahterahkan orang Papua, ya? Apakah untuk mau agar Papua ini bisa maju? Omong kosong, ya. Karena kita lihat, coba kita lihat, Freeport ya, yang ada di tanah Papua, yang disitu mereka mengeksploitasi emasnya orang Papua. Itu sudah berjalan berpuluh-puluh tahun, dari presidennya yang satu ganti ke presiden yang lain. Tetapi apa, ya? Papua tetap gitu-gitu aja. Coba kita lihat Papua secara keseluruhan. Apakah sudah maju? Apakah rakyatnya sudah benar-benar sejahtera? Coba teman-teman buka di TikTok guys ya. Kalian lihat tuh, ada orang Papua yang datang minta beras KTNI, minta mie instan KTNI atau polisi yang bertugas di situ guys. Ya, untuk ditukarkan dengan pepaya, ditukarkan dengan sayur-mayur, ya. Bahkan kalau kita perhatikan masih banyak sekali akses di Papua yang jalan-jalannya itu belum bisa dibangun. Bahkan ada jalan yang sangat rusak parah, ya. Kasian orang Papua, ya, kekain alamnya dikeruk, di eksploitasi, emas-emasnya diambil, berpuluh-puluh tahun. Tapi rakyat Papua ya gitu-gitu aja setelah Sumatera mungkin sudah dikeruk habis, ya. Kalimantan sudah dihabisin hutannya. Sekarang mau lirik Papua, hutannya mau dibabat, ya. Mau diratakan demi ambisi sekelompok orang, ya. Yang perusahaannya ini dari Malaysia guys, ya. Saya lihat informasinya. Perusahaan yang mau eksploitasi hutan di tanah Papua, kemudian dibangun kebunan kelapa sawit. Itu perusahaannya dari Malaysia, ya. Karena mereka di-bakingi oleh kekuatan hukum, ya, oleh pemerintah juga, ya. Sehingga memang agak sulit nih, ya, bagi suku Awu dan suku Mohi untuk bisa melawan mereka lewat jalur hukum. Terkecuali, ya, suku Awu dan suku Mohi ini dibantu oleh kita semua masyarakat Indonesia yang peduli dengan orang-orang Papua. Dengan saudara-saudara kita di Papua, ya. Agar mari kita sama-sama menyelamatkan hutan mereka dari orang-orang rakus, ya. Dari orang-orang rakus yang tahunya cuan, untung, duit, kemewahan. Tetapi dengan cara mereka merusak hutan, merusak alam. Ya, selamatkan hutan Indonesia guys. Jadi buat yang tidak tahu, hutan Papua di daerah Bovendigul itu bakal digusur seluas separuh Jakarta. Untuk dibangun perusahaan sawit. Memang hutan Papua itu dianggap lahan kosong, tidak ada orang-orang yang tinggal. Itu orang-orang yang tinggal di sana dianggap gardu pelen semua. Bukan manusia mereka. Hutannya digusur aja, Pak. Diambil semua hasil alam dari Papua. Biar kita yang Papua ini hidup mau makan batu, minum minyak. Kita kuat. Kalian-kalian yang mengizinkan buat lahan Papua itu digusur. Memang kalian-kalian ini manusia yang lahir cuma dengan empedu. Tidak ada hati. Itu tempat kita makan, tempat kita bergantung hidup di situ. Nanti giliran kalian mau busur, kita marah. Angkat panah dengan busur lawan kalian. Baru kalian bilang kita nih separitis, hei. Binatang. Tapi kalau ada yang bilang, bagus dong kalau perusahaan masuk bisa membuka lawangan pekerjaan buat masyarakat setempat. Dan masyarakat Papua bisa hidup. Sejahtera siapa bilang, lihat free pot. Bertahun-tahun ada juga orang Papua masih jualan pinang. Banyak perusahaan di Papua, tapi orang Papua masih jualan pinang. Sapu jalan. Terus mau berharap apa? Kita cuma minta hutan kita, tempat cari makan kita tuh jangan digusur. Karena kita nih di Papua sendiri, kita juga nih susah dapat pekerjaan. Kita kalau susah dapat pekerjaan, terus tempat kita cari makan kalian gusur. Kita mau hidup bagaimana? Kalau mau bunuh mah jangan kayak gitu pak. Langsung tembak aja. Apa yang baru terjadi? Kalau Rafa di jajah Zionis, kita Papua di jajah bangsa sendiri. Kalau boleh dipinjam kata-kata dari Dilan, jangan jadi Papua. Berat, biar kami saja. Kemana aja kalian selama ini? Kok baru naikin tagar Olaish on Papua baru-baru ini? Mari overthinking. Kata siapa Papua menderita baru-baru ini gara-gara 36.000 hektare lahan, hutan, adat, mau dijadikan sawit. Yang akan berdampak pada suhu dan udara seluruh dunia, bukan cuma Papua ternyata. Tidak usah jauh-jauh omongannya, sumber daya alam di Papua itu sangat banyak ragamnya. Kita omongin satu aja. Papua itu penghasil emas terbesar di dunia, men. Wahyudi itu nguasai dunia semena-mena hari ini itu pakai emas yang mereka simpan secara ribawi melalui bisnis-bisnis bangkir mereka. Nah, pulau penyimpan emas terbesar itu ada di kita, ada di Papua. Mau ngalahin ekonomi wahyudi hari ini, Papua itu bisa kalau mereka nggak dicurangi terus. Emangnya hari ini Papua yang masih banyak yang telanjang dada, bahkan nggak sedikit yang masih pakai koteka doang. Nggak bisa sekolah, nggak punya listrik, susah air bersih. Emangnya negeri sekaya itu wajar hidupnya begitu? Tuh, ini baru emas loh ya. Kita persempit di Freepot. Freepot itu beroperasi sejak 1972 dan terus dikeruk diambil emasnya nggak habis-habis hingga hari ini 2024. Dimana rata-rata penghasilannya untuk emas aja ya, sehari 240 kg emas murni per hari. Bahkan ada penelitian yang memperkirakan penghasilan harian Freepot itu jauh lebih daripada itu. Penghasilan harian itu mampu digunakan untuk membangun dua kota seperti Nyuyuh. Wah, jangankan makmur ide membangun 40 kota seperti Jakarta yang hari ini terkesan mustahil. Minimal harus dibangun 40 kota baru yang selevel dengan Jakarta. Idenya Cak Imin itu jadi mudah banget kok ketika Papua diberikan haknya. Mereka sudah seterampas itu kok bisa ya masih tega-teganya dilanjutin ngebebatin hutan-hutan mereka. Mereka udah hidup seadanya. Makan bertahan hidup dari hasil hutan. Masih mau dirampas juga. Eh, satwa liar juga nggak seganas itu kali. Tetap suarakan alaish on Papua meskipun nanti proyek ini dihentikan dan dicabut izinnya. Bukan berarti selesai. Orang Papua itu nggak cuma berhak tidak diganggu dan dilindungi hamnya. Mereka juga berhak hidup enak, berhak makmur, berhak mendapatkan pendidikan, kesehatan, berhak hidup lebih baik dari kita semua yang alamnya tidak sekaya mereka. Mereka berhak hidup lebih sejahtera daripada kita karena kekayaan mereka, kekayaan alam mereka lebih kaya daripada kekayaan alam yang ada di wilayah atau daerah kita, guys. Belum selesai sama All Eyes on Rafa, sekarang keluar tagline All Eyes on Papua. Sebenernya ada apa sih di Papua Meja? Sini let's go, mari kita check. Mungkin kalian udah lihat infografis ini karena lagi viral banget di social media. Dan ini sudah dibagikan sampai 820 ribuan orang. Dan kita wajib banget baca apa yang terjadi di Papua ini. Ya memang bener, tujuan dibikin All Eyes on Papua biar semua rakyat Indonesia itu buka mata sama apa yang terjadi di Papua sekarang ini. Jadi disini kalian bisa baca ya, ada hutan di Papua yang tepatnya di bawah Fendigul, Papua yang luasnya nggak main-mainnya ini besar banget ya. 36.000 hektare atau bisa dibilang separuh luas Jakarta akan dibabat habis dan dibangun perkebunan sawit oleh PT Indo-Asiana Lestari. Tapi di hutan tersebut tuh ada yang menghuni namanya Masyarakat Adat Awyu yang pasti tidak setuju hutannya tuh dibabat. Dari sumber yang gue baca, sebenernya dari tahun 2023 kemarin udah melakukan gugatan. Tapi ditolak. Tapi mereka semua nggak menyerah, mereka melanjutkan gugatannya ke kasta yang lebih tinggi yaitu ke Mahkamah Agung per tanggal 27 Mei kemarin. Mereka jauh-jauh datang dari Papua ke Jakarta, bayangin. Untuk menggugat, mencabut izin amdal ataupun izin lingkungan dari perusahaan tersebut. Pasti alasan utamanya karena itu memang tempat tinggal mereka. Tempat mereka menggantungkan hidup. Dan yang kedua baca ini deh. Proyek ini tuh berpotensi menghasilkan 25 juta ton CO2 atau karbon dioksida ya. Yang sama dengan menyumbang 5% dari tingkat emisi karbon tahun 2030. Dan ini dampaknya bukan main-main ya, bisa langsung berdampak ke seluruh dunia. Dan kalian harus baca ini juga deh. Ini miris banget sih sumpah. Masyarakat adat sana tuh bilang gini. Kami tidak mau hidup dengan uang. Tanpa uang pun saya hidup bertahun-tahun di hutan. Di somehow memang ada beberapa orang tuh yang memang udah bisa bahagia hidup dengan apa yang mereka miliki. Dan sekarang mungkin yang mereka miliki hanya hutan mereka. Pokoknya memang kita harus bantu menyuarakan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Karena kalau kita nggak bantu viralin, mungkin nggak sih mereka bisa menang di Mahkamah Agung. Dan aksi yang mereka lakukan di depan kantor MA juga damai kok. Lihat deh. Tempat kami itu agak terancam oleh perusahaan atau investasi perusahaan perkebunan kelapa sal. Kami merasa terancam. Saya tidak punya sumber kehidupan yang lain. Sebab saya hidup dari tempat saya, dari tanah saya, dari alam yang ada di sana, hutan saya. Itu yang saya hidup dari situ. Saya ingin tanah saya tidak boleh dirampak atau diambil oleh perusahaan. Kita mau hidup dengan uang. Tapi mau hidup tanpa uang-tanpa uang pun saya hidup tahun-tahun di hutan saya tidak pusing uang saya bisa hidup. Miris banget kan? Jadi coba ya, kita buktikan bahwa Indonesia masih punya hukum yang baik. Tidak tumpul ke atas dan runcing ke bawah. Please pantau kasus ini. Hari ini hari lingkungan hidup. Tuh, lihat suku Aujo. Kami para perempuan mencari di hutan. Dan hutan itu punya manfaat bagi kami para perempuan. Saya tidak punya sumber kehidupan yang lain. Sebab saya hidup dari tempat saya, dari tanah saya, dari alam yang ada di sana, hutan saya. Itu yang saya hidup dan hidup. Pelindung terdepan yang pernah hidup. Bayangin aja, mereka rela jalan jauh-jauh dari Palkuang ke Jakarta. Buat perjuangin hutan adat mereka supaya tidak dibabat sama perusahaan tahun. Coba kalian bayangin, kalau hutan adat terluas 36.094 hektare, yang luasnya lebih dari setengah wilayah DKI Jakarta, terancam hilang dan dibabat jadi pertumbuhan saun. Bakal gimana kondisi iklim kita? Sedangkan selama ini suku Aujo hidup dan bertumbuh di sana. Segala kebutuhan tersedia. Di momentum hari lingkungan hidup ini, perjuangan tentang lingkungan hidup itu tanggung jawab kita semua. Karena udara bersih dan lingkungan yang sehat adalah hak kita bagi manusia ataupun warga negara. Selamat hari lingkungan hidup. Ingat, kita semua keinginan menjauh kegiatan lingkungan ini. Tanah adat ini adalah yang dilindungi oleh negara. Ya artinya secara awam pun melihat ini adalah ada sesuatu yang dilanggar. Kita tidak hidup sendiri. Kita tidak hidup pada hari ini saja. Kita akan hidup panjang. Artinya bukan berarti usia kita akan abadi. Tetapi lingkungan yang lestari, lingkungan yang terjaga akan dinikmati oleh generasi kita. Kita kuat dari alam. Jadi kalau perusahaan diandang, kita mau kemana? Kita nanti kelaparan. Kita harus melindungi, kita punya hutan dan tanah. Untuk masyarakat tanah adat. Kita bisa hidup. Kita bisa hidup. Kita harus pangkut sagu, bela kayu bakar, perancing, angkat air, bawa anjing, berburu, gerawan, bela ulat sagu. Itu pekerjaan begitu yang kita alami di kampung kita. Kita harus melindungi, kita punya hutan dan tanah. Untuk masyarakat tanah adat. Kita bisa hidup. Itu yang mama masih jaga sampai hari ini. Itu yang mama tidak mau sama sekalian. Saya tidak mau kasih perusahaan. Saya harus jaga saya punya hutan dan tanah. Melindungi hutan dan tanah adat saya. Kita kuat dari alam. Jadi kalau perusahaan diandang, kita mau kemana? Kita nanti kelaparan. Kita hidup dari alam. Karena alam yang kasih makan kita. Kita harus menjaga dosa dan tanah. Melindungi tanah adat kami. Kalau kita kasih orang, kita mau kemana? Kita nanti mati rambut. Itu saja yang kita perlu. Ini hak kami, hak mutlak. Kami perempuan, para perempuan yang ada di seluruh. Mau bela jadi males gue ya. Waktu dulu saya membela puluh rempang, akun saya hilang. Saya membela suku di IKN itu kan di Kalimantan. Wow protes semua buzzer-bazer yang pro IKN. Juga dari suku sana, dari Kalimantan. Ya, buzzer-bazernya. Akun saya laporin. Uh, semua fiti-fiti saya hilang gitu kan. Sekarang gue takut ini ya. Mau bela kalian juga yang ada di ujung sana yang makan ubi. Saya nggak mau. Saya takut kehilangan akun. Dan lagian kan memang tanggung jawab. 2014 kan rata-rata di sana kan cebong kan? Cebong. 2019, cebong. Sekarang 2024, oke gas. Plus cebong. Plus gorong-gorong. Ya sudah. Saya banyak bicara kok sama orang sana. Mereka bangga sekali. Di sana kan ada tol, ada hotel, ada karaoke, ada nightclub. Uh, maju. Sekali-ya sudah. Sesuai dengan pilihan. Karena di sini selalu telat gitu kan. Menyesal belakangan. Tapi waktu kemarin itu kan. Oke gas kan. Joget-joget kan. Nah, sekarang minta aja barter. Kalau bisa ke Pak Lurah. Oke kami rela. Ini di babat abis hutan. Yang dipindahkan kami-kami ini ke IKN. Jadi barter. Jadi kalian bisa mempertahankan suku kalian itu di IKN di Kalimantan. Nah, pindah-pindah aja ke sana. Untuk apa harus di situ. Dan kalau kelapa sawit kan sebenarnya yang diuntungkan siapa sih? Yang punya tanah. Itu kan untuk bikin minyak goreng, body lotion, kosmetik. Orang sana ya gimana pakai kosmetik. Gimana caranya, mau kemana juga kan. Ya karena jarang pakai kosmetik. Ya di sana kan alam banget itu kan. Natur. Untuk apa menor-menor di sana. Nah, jadi bagar mengatakan kan kasihan. Supaya kalian bisa kerja di sana. Emang kerja untuk jaga kebun. Petik-petik kelapa sawit kan bukan jutaan orang yang kerja. Ya paling berapa ribu lah. Dan itu pekerjaan keras. Di bawah sinar matahari. Yang sangat tidak bisa menjanjikan. Ya apa namanya. Karir gitu kan. Apalagi kalian itu di sana juga. Jadi petani atau petik kelapa sawit. Petahkan di pajakin. Taperak, taberak gitu loh. 3 persen. Ya udah. Udah minta aja sekarang. Kepalura. Kami rela. Di babat abis. Tolong pindahkan kami ke IKN. IKN itu kosong loh itu loh. Semua orang welcome. Butuh manusia tinggal di sana. Nah kalian bisa pindah ke sana. Saya nggak mau bela lagi kalian. Atau siapapun. Karena ujung-ujungnya. Kalau dibela yang kena guah. Ya jadi silahkan perjuangkan. Nasibmu sendiri. Lagian kan mayoritas oke gas. Ya sudah. Kenapa sekarang ngeluh? Ya oke ya. Selamat makan ubi. Orang Papua mengatakan bahwa mereka tanpa uang masih bisa hidup dari hasil hutan. Hutan bisa memberikan kehidupan bagi mereka. Meski mereka tidak perlu harus memegang duit. Lalu yang berikutnya. Orang Papua juga pernah mengatakan bahwa Papua tidak butuh Indonesia. Tetapi Indonesia butuh Papua. Ya padahal Papua kan wilayah Indonesia. Ya kenapa mereka bisa mengatakan seperti itu? Berarti kurangnya perhatian kepada orang-orang Papua. Ya atau orang Papua ini mereka merasa seperti anak tiri di negeri mereka sendiri. Ya jadi pemerintah kita perlu mengevaluasi. Perlu lebih memberikan perhatian kepada orang-orang Papua. Jangan hanya mau emasnya yang diambil, kekayaan alamnya yang di eksploitasi, dikeruk, ya. Larinya ke Jakarta. Sedangkan orang-orang di Papua masih banyak yang dibiarkan miskin, dibiarkan kelaparan, dibiarkan jadi penjual pinang, ya. Jadi tukang sapu-sapu di jalan. Jalannya banyak yang rusak. Belum punya akses jalan. Masih banyak yang belum punya akses internet. Jadi ini memang sangat miris, ya. Dimana orang Papua mempunyai kekayaan alam yang berlimpah ruah. Tetapi, ya. Kesejahteraan masyarakatnya masih sangat minim. Ya bahkan mereka juga dikategorikan sebagai provinsi termiskin, guys. Ya. Jadi, ya, alangkah baiknya kita semua, terutama pemerintah kita, perlu memperhatikan orang Papua melestarikan adat mereka, tradisi mereka, dan juga hutan mereka. Ya. Ya, cukuplah yang sekarang-sekarang sudah banyak diambil yang tidak jelas hasilnya, ya. Sekarang kita lihat freeport yang sudah bertahun-tahun di Papua. Tetapi, sampai dengan saat ini, banyak orang Papua yang kurang mendapatkan kesejahteraan hidup, ya. Apalagi sekarang mau di eksploitasi, mau dibabat, habis hutannya dibangun, atau dibuatkan kelapa sawit. Kalian kalau scroll-scroll TikTok, ya. Coba lihat. Ada anak-anak Papua yang minta makan di pos-pos TNI, ya. Mama-mama Papua yang menukarkan buah papaya, sayur, dengan mie, dengan beras, ya. Ya, sangat, sangat, ya, sangat miris, ya, saya melihat pemandangan-pemandangan yang seperti itu. Halo, selamat siang, adik. Siang. Kau peti kelapa di mana ini? Di rumah. Di rumah? Iya. Kau mau tukar apa? Di rumah. Aku belum makan. Oh, iya, sudah. Tunggu, ya. Ayo, mas, abang kasih makan. Ah, kau duduk di situ dulu. Abang hampir nasi dulu, ya. Iya, kau sepan kelapa di situ. Iya. Tunggu, ya. Oh, ini sudah. Kau makan, sudah. Iya, pemakan kesejahteraan, ya, berdoa dulu. Iya, makan, sudah. Ah, bagaimana? Habis? Mantap. Enak, kah? Enak, kah? Oh, iya. Abang tidak ada snack, jadi abang kasih makan, saya. Tidak apa-apa, tuh? Saya selalu sama abang. Ah, bilang apa? Iya, sudah. Bahkan kalau kita lihat konten-konten Bobon Santoso, guys, ya. Kalau dia masuk sampai ke pedalaman, ya. Kita lihat bagaimana kesejahteraan atau kehidupan orang Papua, ya. Kita jadi sedih, jadi kasihan, ya. Semoga pemerintah kita bisa memberikan perhatian yang lebih, perhatian yang luar biasa kepada Papua. Terutama, hutan-hutan mereka ini mohon jangan dirusak, jangan diganggu. Biarkanlah mereka hidup berdamai dengan alam, dengan hutan. Kalau Anda, ya, sebagai pemerintah, tidak sanggup untuk menyejahterakan mereka, minimal jangan mengganggu mereka, ya. Oke, guys, itu saja dari saya. Sampai jumpa lagi.